Halo guys, kali ini kita ada di Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan Oke teman-teman, disini yang biasa ada banyak jajah-jajah nanti itu penjual apa tuh? Pisang Epe Pisang Epe, nanti kita kesana ikuti perjalanan kita di Pantai Losari Terima kasih telah menonton Oke guys, ini penampakan di Pantai Losari Ini ada malam selasa itu? Selasa Gimana Indra? Ini yang penunjuk jalan kita? Iya, kita keliling Oke, kita kemana aja nih? Kita nanti sebenarnya masih banyak Bukan tulisan Pantai Losari aja Ada City of Makassar, Toraja Ada tulisan, apalagi tulisan Pokoknya masih panjang nih Losari, bukan cuma tulisan ini aja Oh gitu Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah ada kesempatan untuk disini Lihat penampakan Pantai Losari di malam hari ya teman-teman ya Di Pantai Losari Oke Nah itu Itu teman-teman, itu ada kapal Pinisi Nah ini penampakan Pantai Losari di tengah kota Itu ada Pantai Pinisi Itu ada pasti seribu kupon Pantai Pinisi, kapal Pinisi Oh, Pantai Pinisi, kapal Pinisi Itu masih 99 kubah, cuma belum jadi guys Pas lagi ini, suasananya cerah nih Itu yang bebek-bebek begitu Oke kita cobain kuliner yang ada di Pantai Losari Yaitu Pisang Epe Oke, kita jalan ini tempat parkiran Kita keluar, kita disana itu tempat itu orang-orang jualan Pisang Epe Ada juga itu kelapa muda, minum-minum perkelapa Oke, kita langsung kesana aja ya Kita masuk nih, kawasan apa nih? Kawasan Pantai Losari Kawasan ini tempat makan-makan lah ya? Sama banget kan? Sama banget kan? Sama banget Kita cari sempatnya Sama banget Sama banget Sama banget disana tuh? Jauh nih kan? Panjang sekali Penjang Gak usah, sini aja kita Ada di warung Pisang Epe, ini menu-menunya Boleh dilihat ya Bakar-bakarnya ya Jadi khasnya Makassar kan? Iya pak Jadi selanjutnya Ini apa nih? Ini nunggu bakar dulu? Oh ya kita ditunggu bakar dulu Dengan nama siapa? Asis Daniel Ini teman-teman tadi kita mesan Macam-macam nih tadi ada Milo coklat Ada yang keju susu Oke Jadi ini Matangnya nih? Ya nunggu panas dulu Kalau udah panas ya baru dijepit Baru dijepit ya? Oh oke Jadi dijepitnya bakar Makassarnya di Epe Oh di Epe gitu ya Makanya namanya Pisang Epe ya Oh iya Ini kuliner khas Makassar nih Ini prosesnya nih ya Epe namanya nih ya Oke Di penyet-penyet banget teman-teman nih Mantap Ini udah lama nih mbak Buka disini Sudah lama Sudah lama nih? Sudah 10 tahun Wah 10 tahun Masih cewek dulu ya Sampai sekarang udah punya ekor kali ini Belum Oh belum Jadi nih bukanya dari jam berapa dia disini? Jam 4 Dari jam 4 sore sampai biasa tutup? Sampai jam 1 malam Jam 1 malam ya Jadi dalam 1 hari ini bisa gimana nih? Laku berapa sisir pisang nih? 10 sisir? Lumayan nih Tergantung rame ya Satu porsinya itu harganya rata-rata? 15 ribu Semua rasa? Iya Oke Sampai jam 1 Harga sama semua? Sampai Oke Jadi selanjutnya apa lagi nih? Proses Bikin topping-toppingnya nih Oke Ini proses topping-toppingnya teman-teman Duduk dulu situ Ini ada gula merahnya Oh ini gula merahnya ya teman-teman Ini yang menu apa nih? Coklat Coklat Milo coklatnya ini? Sama juga Sama ya Yang ini yang susu keju? Iya Kegi susu Keju susu Mantap Yang wajib harus ada di pisang epe ini apa gitu toppingnya? Gula merah aja ya? Gula merah aja yang tradisional Tradisionalnya ya? Tapi kalau ini gak pakai gula merah berarti? Iya kan tergantung menu Tergantung menu ya? Oh ya dengan nama Siapa mbak? Mbak Reski Reski Iya Oh yang tadi itu siapa? Penjual sebelah? Penjual sebelah Iya yang kira dia yang disini Jadi ada minuman khasnya juga Makasar Apa? Minuman khasnya Apa minuman khasnya? Sarabah Sarabah ya? Itu jahe Oh iya Ini coklat kacang Itu coklat kacang ya Mantap Bayangkan teman-teman 10 sisir Saat laku satu hari teman-teman Ini teman kita Pisang epe Toppingnya Milo Coklat Kita coba satu ya Oke Sekarang kita coba Oke Memang ada jahe Masak kok Nah guys Mantap banget teman-teman Pisang epe Bagaimana bagaimana? Enak Mantap Jadi tak salah dia Saya sarankin kesini Gak salah ya Dan ini memang salah satu ciri khasnya di Makasar Milisan epe Mantap banget teman-teman Mantap Oh Toppingnya Milo coklat Terus kita minum Es Milo lagi Penuh dengan coklat nih Galam tubuh Abis ini Oke sekarang kita minum ya Kalau ke Makasar Jangan lupa Sampai makan pisang epe Kenapa? Kalau ke Makasar Jangan lupa Sampai makan pisang epe Oh iya Oh iya Tuh bilang Mbak Reski Kalau ke Makasar Jangan lupa Kalau ke Makasar Jangan lupa Sampai makan pisang epe Di Pantai Losari Tempatnya Mbak Reski nih Enak banget nih Oke Oke Ini pengaruh Gara-gara hujan Tidak turunin Oke teman-teman Sampai disini perjalanan kita Kita nyari Makanan pisang epe Di daerah Pantai Losari Makasar Sulawesi Selatan Oke teman-teman Teman-teman yang Suka dengan video ini Jangan lupa Subscribe Teman-teman Jangan lupa Klik channel Dan jangan lupa juga Like, Comment, dan Share Sebanyak-banyaknya Tunggu video kita selanjutnya Di tempat-tempat yang Unik Tempat-tempat Makanan yang enak Dan tempat-tempat Para wira usaha lainnya Yuk teman-teman Salam Wira usaha